Di hari selanjutnya, tim Ditres Narkoba melakukan aksi antik. Itu di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Jambi. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Tim Gabungan Direkturat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jambi lakukan operasi antik ke sejumlah tempat hiburan malam di Kota Jambi. Pada Kamis 2 Maret 2023. Setiap pengunjung dan ladies company atau LC yang ada di tempat hiburan malam tersebut ditas urin satu persatu guna mengecek apakah mereka dalam pengaruh narkoba atau tidak. Ada pun tempat hiburan malam yang diperiksa oleh Ditres Narkoba Polda Jambi adalah NYX Executive Karo KTV & Lounge, Viso Poop Bar & Karo K, Regen Bar & Lounge, dan VIP Poop & Bar. Tidak hanya itu, pihak kepolisian pun ikut menurunkan seekor anjing pelacak untuk memeriksa sudut-sudut tempat hiburan malam tersebut guna mengantisipasi adanya narkoba yang disembunyikan pengunjung. Dalam operasi tersebut, pemilik tempat hiburan malam pun mempersilahkan polisi untuk memasuki serta mengecek satu persatu pengunjung yang datang pada malam itu. Dalam operasi antik yang dilakukan kali ini, di tempat-tempat hiburan malam tersebut, tidak ditemukannya satupun pengunjung dan ladies company atau LC yang mengkonsumsi narkoba serta membawa benda terlarang itu. Di akhir pemeriksaan, tim detres narkoba Polda Jambi tidak luput untuk memberi impawan dan peringatan kepada para pengunjung untuk menjauhi dan melarang penggunaan narkoba jenis apapun. Fazil, Cek TV, melaporkan.